Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumendong, SDL. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi, tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firmannya hari ini. Dalam kehidupan ini, maka kita dapat melihat sebetulnya ada banyak jebakan yang ada di sekitar kita yang jika kita tidak hati-hati kita dapat terjebak dan akhirnya kita terikat dan kemudian kita hidup di dalam penderitaan. Nah, kalau kita mau jujur, maka kita dapat melihat ada begitu jebakan-jebakan banyak di sekitar kita. Yang pertama yaitu jebakan-jebakan agar kita menjauh dari Tuhan. Ada saja hal-hal yang membuat kita terjebak dan kemudian membuat kita jauh dari Tuhan. Contohnya, orang-orang yang bekerja akhirnya pekerjaan menjadi begitu meningkat, meningkat, meningkat. Dan awalnya dia tahu pekerjaan itu datang dari Tuhan. Tapi kemudian karena dia sudah diberkati dan pekerjaannya meningkat, tanggung jawabnya makin berat. Apa yang terjadi kemudian? Kemudian bahkan dia tidak sempat punya waktu ke gereja. Dia kemudian tidak punya sempat waktu berdoa. Dia tidak punya waktu lagi untuk baca Alkitab. Akhirnya tidak punya waktu lagi juga untuk datang dan pelayanan melakukan sesuatu buat Tuhan. Dan ujung-ujungnya hidupnya makin jauh dari Tuhan. Berkatnya datang dari Tuhan. Tapi kemudian jebakan-jebakannya menjebak kita, mencerumuskan kita. Lalu kita jauh dari Tuhan. Yang kedua, kalau kita bicara tentang jebakan-jebakan dalam kehidupan, ada juga jebakan-jebakan untuk kita hidup dalam dosa. Awalnya kelihatannya, ah ini kan cuma temen. Orang bilang, kamu kan sudah punya istri. Kamu sama wanita itu terlalu dekat. Ah enggak, temen kok. Awalnya cuma temen-temen lama-lama terjebak dan perjinahan terjadi. Bahkan di dunia pelayanan bisa terjadi kok. Ada orang yang merasa, ah enggak ini cuma counseling. Ini kan cuma sharing. Ini kan cuma, ya saling berbagi kebetulan. Ya saya ngerti sedikit tentang persoalan yang dia alami. Persoalan dia itu sekedar soal bagaimana menyelesaikan hutang-hutang. Dan kebetulan, ya saya bisa bantu dia. Ya saya bantu, kita kan sudah seiman. Awalnya baik. Kemudian jebakannya akhirnya menjadi terlalu dekat, menjadi terlalu dekat, menjadi terlalu dekat. Perselingkuhan terjadi. Yang wanita ceraikan suaminya. Yang pria ceraikan istrinya. Dan akhirnya mereka justru mengadakan kejahatan terbesar dalam hidup ini. Masing-masing bercerai. Dan kemudian menikah lagi sambil berkata, ini yang Tuhan kehendaki. Kemarin itu kita salah nikah. Dan itulah kejadian-kejadian yang ada. Bagi saya sederhana, hanyalah jebakan-jebakan kehidupan yang menjatuhkan kita sehingga kita hidup dalam dosa. Yang ketiga kalau kita bicara jebakan, yaitu jebakan-jebakan kehidupan ini untuk kita tertarik pada penyembahan berhala. Awalnya banyak orang pikir, ah enggak kok ini cuma iseng kok baca apa kata bintang. Ah ini kok cuma iseng gitu. Ya ngeliat garis-garis tangan. Enggak kok bukan ramalan, cuman ngeliat aja masa depan bagaimana. Cuman pengen tahu ya kan. Lama-lama lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam ya kan. Ah enggak kok ini cuma pengen sehat. Belajar yoga. Sudara ku yang kasih dalam Tuhan. Tahukah sudara, yoga itu bukan bagian dari olahraga. Yoga itu bagian dari penyembahan agama lain. Karena itu sebagai hambala saya mau ingatkan. Orang-orang percaya, anak-anak Tuhan. Jangan mau terjebak apapun alasannya. Untuk tertarik pada penyembahan berhala. Baik melalui yoga, baik melalui tenaga dalam. Baik melalui ilmu prana dan segala sesuatunya. Kita pegang saja firman Tuhan. Itu yang menyelamatkan dan menguatkan. Serta membuat hidup kita diberkati. Haleluya. Dan yang keempat jebakan-jebakan dalam kehidupan juga. Alat jebakan-jebakan untuk hidup kita. Akhirnya memiliki hati yang jahat. Awalnya ya dia memang menyakitin saya. Saya enggak boleh deket sama dia. Akhirnya mulai ada dendam. Mulai ada kebencian. Akhirnya mulai nyumpahin orang. Sebagai hamba Allah saya ingatkan buat saudara. Mari kita jangan sampai terjebak. Karena jebakan-jebakan kehidupan ini datangnya dari iblis. Dan akhirnya merancangkan kita untuk masuk neraka. Tapi kalau kita waspada. Kita berjalan dalam kebenaran. Anugrah Tuhan menyelamatkan kita. Kita menang dan melihat kemuliaan. Tuhan dinyatakan. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini. Harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita. Betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan. Sebagai dasar kesalahan hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan. Sebagai dasar kesalahan hidup kita. Langkah-langkah ke depan kita. Perlu dengan kepastian. Kemenangan. Berkat mujizat. Dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini. Kita memang sedang membahas tentang. Tidak awas. Tidak hati-hati. Tidak waspada. Itu sebabnya Yesus katakan dengan tegas. Bahwa berdoa dan berjalan. Jaga-jagalah kamu. Supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut. Tetapi daging lemah. Saudaraku. Iblis tidak akan pernah datang dalam kostumnya sebagai iblis. Dan berkata aku iblis. Tetapi apa yang terjadi. Dia selalu datang dengan kostum yang bermacam-macam. Untuk apa. Menawarkan yang indah. Menjebak kita. Dan akhirnya mengikat dan membelenggu kita. Kita waspada. Kita hati-hati. Roh kudus menolong kita senantiasa. Haleluya. Nah saudara ku ingkasih dalam Tuhan. Dalam pembahasan kita tentang tidak awas. Kita mau sama-sama belajar dari 2 Samuel pasal 20. 2 Samuel pasal 20. Ayat yang ke 8. Ayat yang ke 8. Sampai ayat yang ke 15. 2 Samuel pasal 20. Ayat yang ke 8 sampai 15. Demikianlah firman Tuhan. 2 Samuel pasalnya yang ke 20. Ayat 8 sampai 15. Ketika mereka sampai ke batu besar yang di Gibeon. Maka Amasa sudah tiba di sana lebih dahulu daripada mereka. Adapun Yoab mengenakan pakaian perang. Dan di luarnya ada ikat pinggang dengan pedang bersarung terpaut pada pinggangnya. Ketika ia tampil ke muka terjatuhlah pedang itu. Berkatalah Yoab kepada Amasa. Engkau baik-baik saudaraku. Sementara yang tangan kanan Yoab memegang janggut Amasa untuk mencium dia. Amasa tidak awas. Perhatikan baik. Amasa tidak awas. Setelah aku yang kasih dalam Tuhan. Yoab sudah memegang pedang. Meskipun pedang itu jatuh. Harusnya Amasa lebih hati-hati. Harusnya Amasa lebih awas. Harus waspada. Tetapi apa yang terjadi ayat ini berkata Amasa tidak awas. Terhadap pedang yang ada di tangan Yoab itu. Yoab menikam pedang itu ke perutnya. Sehingga isi perutnya tertumpah ke tanah. Tidak usah dia tertikamnya dua kali. Sebab ia sudah mati. Lalu Yoab dan Abisai adiknya terus mengejar Seba bin Bikri. Dan seorang dari orang-orang Yoab tinggal berdiri dekat mayat itu. Sambil berkata. Siapa yang suka kepada Yoab dan siapa yang memihak kepada Daud. Baiklah mengikuti Yoab. Dalam pada itu Amasa terguling mati dalam darahnya. Di tengah-tengah jalan raya. Ketika orang itu melihat bahwa seluruh rakyat berdiri menonton. Maka disingkirkannya mayat Amasa dari jalan raya ke padang. Lalu dihamparkannya kain diatasnya. Karena dilihatnya bahwa setiap orang yang datang ke sana berdiri menonton. Dan setelah dijauhkannya mayat itu dari jalan raya. Maka semua orang itu berjalan terus mengikuti Yoab untuk mengejar Seba bin Bikri. Seba telah melintasi daerah semua suku Israel menuju Abel Bet Ma'aka. Dan semua orang Bikri telah berkumpul dan mengikuti dia. Tetapi sampailah orang-orang Yoab. Lalu mengepung dia di Abel Bet Ma'aka. Mereka menimbun tanah menjadi tembok terhadap kota ini. Dan tembok ini merapat sampai ke tembok luar. Sedang seluruh rakyat bersama-sama dengan Yoab. Menggali tembok kota itu untuk meruntuhkannya. Lihat saudara ku yang kasih dalam Tuhan. Amasa tidak awas. Sehingga akhirnya nyawanya menjadi korbannya. Saudara ku yang kasih dalam Tuhan. Ini sebuah pelajaran penting. Bahwa Tuhan mau kita siap sedia. Nah pertanyaannya bagaimana supaya kita bisa siap sedia di tengah dunia yang jahat ini. Dan penuh dengan berbagai jebakan ini. Yang pertama kita harus siap hidup dalam tuntunan roh kudus. Karena Alkitab dengan tegas berkata. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Alkitab berkata barang siapa yang memberi diri di tuntunan roh kudus. Dia adalah anak-anak Allah. Karena dalam dunia ini kita bisa buat banyak keputusan yang keliru. Kita bisa banyak ambil langkah-langkah yang salah dalam hidup kita. Tetapi ketika roh kudus menuntun kita. Alkitab berkata kita akan dituntun pada kehendak Allah. Karena daging dan darah tidak punya tempat dalam kelihan sorga. Tetapi orang yang berjalan dalam roh kudus dituntun dalam kemuliaan Tuhan. Alkitab dengan tegas berkata hiduplah oleh roh. Maka kamu tidak akan mengikuti keinginan daging. Karena keinginan daging adalah maut. Tapi keinginan roh adalah hidup yang kekal. Berarti kalau kita hidup dalam tuntunan roh kudus. Kita mengakui roh kudus sebagai pribadi yang menjaga kita. Menuntun dan mengajar kita. Maka dalam segala perkara kita waspada. Yang kedua saya pelajari. Bagaimana kita bisa siap sedia. Kita harus selalu bergaul dalam firman Tuhan. Taukah saudara? Makin kita bergaul dengan firman Tuhan. Hati kita makin lembut. Pikiran kita makin tenang. Jiwa kita makin peka dan dengar-dengar. Mengenakan suara Tuhan. Saya khawatir. Banyak orang hari-hari ini ada di gereja. Tetapi tidak bergaul dengan firman Tuhan. Yang lebih menakutkannya lagi adalah. Banyak orang hari-hari ini. Senang melayani Tuhan. Tapi tidak senang bergaul dengan firman Tuhan. Karena itu saudara ku yang kasih dalam Tuhan. Firman Tuhan kita perlukan. Kenapa firman Tuhan memberikan kepekaan. Untuk kita bisa senantiasa siap sedia. Yang ketiga bagaimana supaya kita bisa siap sedia. Kita harus selalu rindu untuk menyenangkan hati Tuhan. Fokus kita harus jelas. Bukan ingin kaya. Bukan ingin sukses. Bukan ingin berhasil. Tetapi senantiasa untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena waktu kita menyenangkan hati Tuhan. Pada saat yang bersamaan. Tuhan menjadikan kita sukses. Tuhan menjadikan kita diberkati. Dan Tuhan menjadikan hidup kita penuh dengan kemenangan. Dan mujizat yang sempurna. Haleluya. Dan yang keempat bagaimana kita bisa siap sedia. Yang pertama sudah saya jelaskan. Kita harus hidup dalam tuntunan roh kudus. Yang kedua kita harus senantiasa bergaul dengan firman Tuhan. Yang ketiga kita harus punya kerinduan senantiasa untuk menyenangkan Tuhan. Dan yang keempat kita harus selalu hidup. Dalam pujian dan syukur kepada Tuhan. Artinya apa? Dalam hidup ini jangan bersungut-sungut. Dalam hidup ini jangan selalu lihat hal-hal negatifnya. Karena lama-lama hidup kita pahit terus. Hidup kita sakit terus. Hidup kita kecewa terus. Tapi kalau kita belajar memuji Tuhan. Kita belajar bersyukur. Kita tahu kok. Tuhan tidak pernah beri batu untuk anak-anak yang minta roti. Selama hati kita bersih sama Tuhan. Kita tahu Allah turut bekerja dalam segala perkara. Untuk menantangkan kebaikan. Hal itu paulus dan silas dalam penjara. Tapi mereka memuji. Mereka bersyukur kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi? Sendi-sendi penjara goya. Mereka hidup dalam kemenangan. Haleluya. Soalnya gue yang kasihi dalam Tuhan. Jika saya ingin dilayani lebih jauh. Hubungi kami melalui telepon. Hubungi kami melalui surat. Kunjungi website kami. Karena kami ada. Untuk membawa Bapak Ibu surat senantiasa lebih dekat pada Tuhan. Dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Secara khusus menurut program ini juga saya mau berdoa. Buat setiap seorang yang sakit. Setiap seorang yang berbeban berat. Karena saya percaya. Bapak Ibu bagi Allah. Tidak ada perkara yang mustahil. Nah seorang yang ingin didoakan secara khusus. Boleh taruh tangan kanan. Sudah tidak ada. Dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapak dalam nama Yesus. Hamba doa buat yang sakit. Hamba doa buat yang berbeban berat. Hamba doa untuk setiap orang yang sedang menghadapi masa masa yang sukar. Karena Bapak Ibu bagi Allah. Tidak ada perkara yang mustahil. Setiap khusus juga Hamba doa buat mereka yang taruh tangan kanannya di dada. Ya mungkin hari-hari ini. Sedang tidak waspada. Tidak hati-hati. Tidak siap sedia dalam langkah-langkahnya. Bapak Ibu doa di dalam nama Yesus Tuhan. Jamaah. Bahkan mereka yang sudah terjebak dan jatuh dalam dosa. Hamba doakan di dalam nama Yesus Tuhan. Angkat kembali. Beri semangat kembali. Untuk kami berjalan dalam sukacita dan kehendak Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita sudah berdoa. Ingat Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat. Bersuka cinta menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup. Yesus berkuasa. Dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut. Dan jangan lupa. Jadikan hari ini. Harinya Tuhan. Haleluya.